Hai kembali lagi bersama saya ini saya mau membahas kelanjutan yang kemarin ya ini saya dapat info katanya sih kalau memang sudah kompon ini kompon sudah sih operasi pulih di Brunei itu diperpanjang sampai-sampai tanggal 31 Oktober Yes itu yes diperpanjang Hai Woi karena masih ada yang melanggar mungkin masih ada yang melanggar diperpanjang operasi pulih sampai tanggal 31 Oktober jamnya sih sama masih pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi itu sama tapi Hai tendangnya ya tendangnya fannya itu dinaikkan gas tahu berapa dinaikkan menjadi 500 ringgit 500 ringgit Wow 500 ringgit Bro gimana itu 500 ringgit 500 ringgit kalau kedapatan malam-malam pukul 8 malam keluar rumah atau jalan-jalan lah itu kompon sudah ini Hai sudah ada pengumuman di media-media Brunei Tadu Salam itu 500 ringgit 500 ringgit bagi yang melanggar juga bagi majikan juga guys yang melanggar ketahpatan Hai terus tidak itu juga lagi guys apa itu kalau ketahpatan melanggar Hai tidak juga 500 ringgit saja nama-nama yang tertawa melanggar akan disiarkan di Hai televisi atau media-media Brunei guys itu guys yang melanggar media Brunei akan menyiarkan Hai orang-orang yang melanggar masih melanggar itulah kenapa sih kenapa tidak Hai di dalam rumah saja selepas pulang kerjaan capek rambut gimana tidur apa-apa enak pukul 8 itu mbak istirahat kenapa masih ada yang itu mungkin semua setiap orang mempunyai Hai sifat berbeda si penggekasian juga nih bagi yang Hai pekerja di itu apa bagi yang pekerja potong rambut itu selama sudah tutup guys ini masa nih sampai belum tahu sudah tahu sampai masih belum buka itu yang pekerja gunting rambut itu yes itu makanya turunan itu tahu itu yang melakukan pelagi restoran lagi restoran lagi berpanjang itu kan memang masih berpanjang itu kemarin saya dapat info yang itu saya juga ada dapat SMSC dari JPM Brunei dan salam itu Hai mesti pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi Hai udah boleh keluar rumah guys gunanya itu sudah dinaikkan lagi SMS kalau masih ada yang melanggar lagi tidak tahu mungkin bisa Hai seribu kah makanya Coba kita saling menjaga peraturan yang lebih baik apa khas apa salahnya sih kalau ada efek sampingnya tapi kan tidak terlalu itulah cobalah kalau menurut saja sih kan kalau kena mesti melanggar itu kan Hai kau juga yang ke rugi ketapa itu bayarnya lama bayarnya berapa tuh 500 ringgit bro 500 ringgit bayangan 500 ringgit Hai kalau masih ada yang melanggar itu berarti tuh saya sendiri juga saya saya secara pribadi sih saya menunggu mencobor tumor agar tidak Hai bayangkan kalau kita ini melanggar 500 ringgit bro 500 ringgit berapa itu ini yaitu 500 ringgit buat makan cahaya juga kalau 500 gitu makanya sih tolonglah tolong 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 bagi yang terutama bagi yang pekerja di Hai bekerja sama ya bekerja sehingga bekerja seperti macam saya ini kalau itu sih kalau menurut saya kalau memang itu harus apa salahnya sih cobalah diam duduk di rumah kan juga kita sini sini kita sini kerja Hai kerja untuk logik tatap gaji buat kirim ke rumah saya kirim ke keluarga ke ibu bagi yang punya istri ke istri itu saya bayangkan kalau kau masih melanggar Hai terus Hai dikena sanksi kena denda 500 ringgit itu 500 ringgit berapa itu kalau di Indonesia seks 500 ringgit itu macam 5 juta lebih guys kalau kau nah denda situ 500 ringgit macam 5 juta lebih berapa lah lebih segitu woi operasi pulih nyitperan sampai 31 Oktober mungkin kalau 31 Oktober sudah menurun semoga saja semoga saja semoga saja cepat pulih dikembalikan normalnya ya tidak tahu kalau masih panjang lagi masih banyak yang melanggar apa masih ada kasus yang tinggi pun bisa diperpanjang lagi sampai tidak tahu itulah inilah saya kehidupan seharian dibunuh seperti ini di masa pandemi guys Hai masa pandemi juga kedai gunting tutup Hai lama syuting satu bulan lebih tutup tidak ada kedai gunting di negara Brunei tidak ada yang buka maksudnya Hai kalau mau potong rambut mungkin ya potong sama teman kita sendiri yang pandai apakah gunya rata-rata kalau kita punya kawan pasti setiap kalau kawan-kawan mesti ada yang pandai potong itu gun potong macam kalau kita potong sendiri itu macam susah ya tapi ada juga sih yang pandai potong sendiri macam pot potong rambutnya itu kalau kalau sendiri itu potong semua itu macam potong Hai potong-potong potong 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 itu paling potong rambutnya itu itu guys makanya kita harus hidup sini di luar negeri di luar negara kita kita harus hati-hati dari peraturan disini juga harus menjaga karena tidak kena itu itu tadi itu kemarin yang kemarin sebelum ini yang itu apa Hai jam operasi pulih awal pertama 100 masih banyak melanggar dinaikkan lagi coba masih ada coba masih ada tidak coba nengok nanya tapi ini kan sudah dua hari lah dua tiga kalau masih ada yang melanggar itu tidak tahu saya saya tidak tahu kalau ada melanggar itu kan pribadi masing-masing mungkin itu yang gimana sih kalau yang kerja di ketik gunting itu dulu satu bulan lebih tidak buka itu guys macam mana kalau mau tapi itu bagaimana itu hanya istilah keadaan di kondisi masa COVID-19 di dunia kesempatan Hai dan mungkin video ini hanya jika kalau ada salah salah kata saya mohon maaf keh saksikan video selanjutnya Oke jangan lupa belum sampai selesai bye bye ya